Imigran Rohingya terus berdatangan ke provinsi Aceh selama beberapa tahun terakhir. Namun kali ini kedatangan mereka juga membuka tabir praktik tindak pidana penjualan orang yang melibatkan sejumlah jaringan internasional. Etnis Rohingya adalah penduduk minoritas yang berasal dari Myanmar. Di negara asalnya, mereka terus alami kekerasan dan diskriminasi bahkan kewarga negaranya tidak diakui oleh negara asalnya sendiri. Ancaman keselamatan dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan serta pendidikan membuat lebih dari 1 juta etnis Rohingya mengungsi ke beberapa negara yang dianggap aman, salah satunya di Indonesia. Namun kedatangan mereka ke Indonesia memicu sejumlah perdebatan. Pasalnya mereka datang dalam beberapa gelombang dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan data dari Dina Sosial Pidi, sejak 26 Desember 2022 hingga 10 Desember 2023, ada 5 gelombang kedatangan pengungsi Rohingya dengan jumlah pengungsi mencapai 890 orang. Jumlah yang tidak sedikit ini memicu sejumlah penolakan dari warga Aceh. Aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan UNHCR memindahkan pengungsi Rohingya pun seringkali berujung ricu. Masa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Kedatangan gelombang pengungsi Rohingya yang seolah tanpa henti juga menimbulkan kecurigaan adanya praktik tindak pidana penjualan orang. Kecurigaan pun terbukti dengan ditangkapnya dua warga negara asing yang menelundukkan etnis Rohingya. Mereka ditangkap setelah mencoba kabur saat kapal berlabuh di pantai Lamre. Sebelumnya polisi juga telah menangkap satu orang yang terlibat TPPO etnis Rohingya. Pelaku membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh, Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya mulai dari 50 ribu taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100 ribu taka untuk dewasa atau 14 juta rupiah. Jaringan TPPO ini berhasil meraupi hingga 3,3 miliar rupiah dari hasil penyelundupan pengungsi Rohingya.